Halo umat channel Santo Paulus Apakah anda sedang mengalami masalah dalam hidup? Apakah masalah yang anda lami saat ini masalah ringan atau berat? Lalu bagaimana anda menghadapi masalah-masalah itu? Hanya menangis saja? Mencari hiburan atau pelarian? Berpasrah? Hmm, mungkin anda belum berdoa? Atau mungkin anda sudah berdoa tapi doa anda belum dijawab? Saya akan mengajak anda untuk berdoa melalui perantaran Santo Yudastadius sebagai pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapan. Siapakah Santo Yudastadius ini? Santo Yudastadius adalah satu dari dua belas rasul Yesus. Dia dikenal sebagai pemberani. Ya, dia adalah pemberani seperti namanya Tadius yang artinya memang pemberani. Nah, berdoa kepada Allah melalui perantaran Santo Yudastadius adalah berdoa untuk keperluan hidup. Khususnya, saat anda mengalami masalah hidup yang paling berat, termasuk masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Sebab sudah begitu banyak orang yang mengalami mukjizat lewat Mavena Santo Yudastadius ini. Mereka sudah mengalami berkat dan pertolongan Allah lewat Santo Yudastadius, dan tibalah saatnya anda yang akan mendapat giliran. Mavena ini saya terjemahkan dari dua bahasa Spanyol di channel Youtube Yo Creo en Dios. Dua ini sudah didoakan 8 juta lebih orang sejak 17 April 2018 lalu. Jadi, format dua ini agak sedikit berbeda dengan brosur-grosur Dua Santo Yudastadius yang selama ini bertebaran di Indonesia. Novena ini sebaiknya didoakan 6 kali dalam sehari selama 9 hari berturut-turut. Mengenai jam doanya, silakan anda sendiri yang tentukan. Setelah anda berdoa, silakan share doa ini kepada siapa saja, karena dengan demikian, anda telah ikut mewartakan dua novena ini kepada sesama. Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam doa ini adalah, Doa permohonan anda akan dijawab oleh Tuhan bukan tergantung pada seberapa sering anda mendoakan doa ini, tetapi tergantung pada seberapa kuat iman anda dalam mendoakannya. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa kepada Santo Yudastadius. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita hending sejadah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Rasul yang amat suci Santo Yudastadius, pelayan dan sahabat Yesus yang setia. Gereja semesta menghormati dan memohon padamu sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Doakanlah aku, karena aku merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. Aku mohon kepadamu, gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan kepadaku bantuan nyata dan sesegera mungkin di saat aku merasa bahwa bantuan itu hampir tidak ada. Dampingilah aku dalam kebutuhanku yang mendesak ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas semua kebutuhan, masalah, dan penderitaan hidupku ini. Sehingga aku akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang terpilih selamanya. Inilah permohonan-permohonanku. Terima kasih telah menonton! Santo Yudas Tadeus, aku juga memohon kepadamu agar aku dilindungi dari segala malabahaya, penyakit dan malapetaka, serta jauhkanlah rumah kami dari segala pengaruhan jahat seperti kemarahan, kekerasan, dendam, dan iri hati. Aku menghormatimu dengan penuh cinta dan devosi yang sangat istimewa ini. Anukrahilah kepadaku kehadiran dan kekuatan Allah, agar terjadilah semuanya padaku menurut kehendaknya yang kudus. Aku berjanji, O Santo Yudas Tadeus, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa, dan untuk meningkatkan devosi kepadamu. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsis Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, munda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, munda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, munda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.